Jangan banyak komen dengan yang menyakitkan perasaan hati orang tua. Selagi masih ada, ambil peluang. Jangan sampai dah tiada nanti baru menyesal. Tak ada guna penyesalan itu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Setelah mendengar ayahnya begitu degil, untuk menerima ajakan Nabi Ibrahim. Katanya, Aku akan mintakan ampun kepada Allah untuk kamu, wahai ayahku. Masih ingin didoakan. Sesungguhnya, Tuhanku ini amat sayang kepada aku. Aku akan ambil peluang sayangnya Allah kepada aku, untuk aku minta kepada Allah supaya ampunkan engkau. yakni dengan degilnya, dengan kerasnya, dengan nak marahnya, dengan nak pukulnya kepada Nabi Ibrahim, dengan kufurnya. Tetap Nabi Ibrahim tidak berganjak daripada sikap sopan, adab, akhlak kepada orang tua. Yang berlaku di zaman kita sekarang ini adalah ramainya masalah keluarga, dan sikap tidak sopan kepada orang tua. Dan ini adalah tanda-tanda kiamat ramainya anak yang derhaka kepada orang tua. Dan derhaka ini macam-macam dia punya level. Orang yang tak peduli kepada orang tuanya karena sibuk dengan kerja, bahagian daripada derhaka. Orang yang mengumpat bapak dan ibunya karena cerewet, karena membebel, karena macam-macam permintaannya, dia bahagian daripada derhaka kepada orang tua. Walaupun tak di depannya. Ada orang yang mengumpat orang tuanya, kan? Ada tak? Di sini tak adalah kat luar kot mungkin. Hati-hati. Baktilah kamu kepada orang tua kamu, nisaya anak kamu akan berbakti kepada kamu. Kita ingin tahu sebatas mana kita punya keinginan untuk anak kita berbakti kepada kita, ukurlah bakti kita dengan kita punya orang tua. Jangan mengumpat orang tua. Jangan banyak komen dengan yang menyakitkan perasaan hati orang tua. Selagi masih ada, ambil peluang. Jangan sampai dah tiada, nanti baru menyesal. Tak ada guna penyesalan itu. Fahim, Tuhan? Ada contoh yang ditontohkan. Ketika diberikan sedik gelaran itu, sedik kepada Nabi Ibrahim, penjelasan yang diberikan oleh Allah, sikap Nabi Ibrahim kepada orang tuanya. Bila anda ingin menjadi sedik, jadilah orang yang betul-betul bakti kepada orang tua. Dalam tutur kata, dalam akhlak, dalam adab, jangan mendahulukan yang lain. La kerja, wala keluarga, wala teman, wala siapapun, daripada kita punya orang tua. Gala ada orang bertanya, Ya Rasulullah Tuhan tentang hak orang tua. Kata Nabi, Orang tua kamu itu syurga kamu, atau neraka kamu. Pilih. Nak yang mana. Ada berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Katanya, Dan aku tinggalkan kamu. Aku akan beribadah sembah kepada Allah SWT. Dan aku tinggalkan kamu semua. Dan aku yakin doa aku tidak akan dihampakan oleh Allah SWT. Yang ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan cahaya mata, Ishaq setelah mendapat anak Ismail. Hadirin hadirat yang diramati oleh Allah SWT. Ayat yang kita baca sebentar tadi adalah memberikan kepada kita penjelasan sikap anak kepada orang tua yang boleh membawa seseorang anak itu mendapatkan gelaran as-siddiq. Yang ini orang-orang yang jujur dengan melalui sikap tutur kata dan muamalah akhlak kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita semua hidayah. Kalau kita sebagai orang tua, mudah-mudahan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Yang mendidik, yang mengajar, yang menjadi contoh kepada mereka. Dan kalau kita sebagai anak, mudah-mudahan kita menjadi anak yang terbaik kepada orang tua kita. Melayan, hormat, cium tangan setiap pagi, telefon kalau jauh. Minta doa pertama. Bila ada hajat, ada orang datang kepada salah seorang alim. Minta doa kepada dia. Katanya, orang tua kamu masih hidup. Masih minta doa kepada orang tua kamu. Ada apa kamu jauh-jauh minta doa kepada orang? Sementara orang yang menjadi mustajabnya doa untuk kamu masih hidup. Yaitu orang tua. Disuruh minta doa kepada orang tuanya. Yang masih mendapatkan orang tua, jadilah anak yang terbaik untuk orang tuanya. Layan yang baik. Jangan mengumpat orang tua. Jangan banyak cerita dengan orang lain, dengan kawan-kawan karena orang tua. Jaga kehormatannya di hadapan. Seperti mana mesti jaga kehormatannya ketika berada di luar, bukan di hadapan orang tua. Barulah kita menjadi anak yang baik. Menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita yang akan datang. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin.